Bismillahirrahmanirrahim Nah pada kesempatan kali ini Saya mau nanti Sorter anakan dari ini Kupi Leng dari punya saya sendiri ini Dulunya itu saya Tidak sengaja Silangin keluar kayak gini Nah ini kalau saya Nyabutnya itu heavy black Ini dulunya Indukanya itu Pertama kali ekornya headphone Kemudian saya Beat lagi Ini sudah Hampir delta tapi hanya sebagian Nah nanti saya Mau sortir anakannya Ini yang generasi Yang kedua Anakan generasi yang kedua sudah lumayan Delta lah Ini yang apa itu Yang sisa Sorteran Yang top grid Untuk ekornya kayak gini Itu yang Anakannya yang ini Ini kemarin dari Satu indukan Apatnya segini Karena kebanyakan kemarin Waktu pemejahan itu Banyak yang dimakan Induknya Nanti saya yang terakhir Apa itu Akan buat Ekornya seperti ini lagi Kemungkinan berhasil Ini nanti generasi Anakan beriak tadi Itu generasi yang paling Terakhir Tentas jadinya hebun lagi Atau Kita Nanti saya yang akan Berbanyak itu Jadi Untuk anakan ini Nanti kita lihat dulu Hasilnya Selanjutnya nanti Ini saya mau Sorter dulu Pisahkan dulu Antara jantan Dan betinnya Julu Ini kurang lebih Hampir 1,5 bulan kurang Kalau gak salah Misalkan kalian Kalau Main ikan yang Bener-bener Kualitas Itu kalian harus Sorter Ucapnya Takutnya nanti Dia kawin duluan Kalau Kawin duluan Kayak gini Itu Akan Kalau Yang sering Saya dengar Itu akan Merusak Garis keturunannya Semakin Entah itu Semakin coraknya Semakin pudar Atau Ekornya Semakin jelek Kayak gitu Makanya Kalau kita main Yang benar-benar Kualitas itu Kita sortir Jangan sampai Telat sortir Ini Nanti saya Ambil Semuanya Ikannya Lumayan Lincah ya Nah Terus Ini Saya pakai Tanaman air Ini fungsinya Untuk Apa itu Indikator Atau Apa ya Untuk Ngecek Airnya Air Bagus Atau Bisa Lihat Gali Tanaman air Kalau sudah Putih-putih Kayak gini Tandanya Kualitas Air Diba Ini Sudah Berkurang Ya Itu Fungsi Dari Tanaman Air Sendiri Cuma Kelemahannya Kalau kita Pakai Tanaman Air Kayak Gini Kalau Pada Mati Kayak Gitu Kurang Enak Selah Dilihat Nah Ini Hasil Tadi Serok Nyerok Hasilnya Segini Sedikit Nanti Tak Perlihatkan Ciri-ciri Jantan Dan Betina Kalau Masih Bukaya Kayak Ini Apalagi Warnanya Yang Bersama Semua Ini Ya Itu Lumayan Sulit Kalau Kalian Gak Jeli Tidak Lihat Perbedaan Antara Jantan Dan Betinanya Secara Dari Sampeng Dilihat Dari Sampeng Kalau Tampak Atas Warnanya Hampir Mirip Semua Beda Kalau Kalian Bedain Kayak Gini Yang Sudah Indukan Jadi Indukan Kayak Gini Itu Lebih Mudah Yang Jantan Pasti Ekor Lebar Kayak Gitu Kalau Dilihat Dari Tampak Luarnya Kayak Gitu Tapi Kalau Masih Buraya Kayak Gini Itu Yang Hampir Hampir Mirip Yang Kalian Harus Jeli Nah Buat Teman Teman Kalau Mau Seleksi Kayak Gini Perhatikan Dulu Nanti Apa Itu Dari Bentuk Fisik Nya Dulu Kalau Hampir Mirip Kayak Gini Kita Lihatnya Itu Dari Samping Tak Cobain Serot Dulu Satu Nanti Tak Perlihatkan Yang Jantan Yang Benar Benar Kelihatan Jantan Semuanya Semuanya Hampir Mirip Kalian Bisa Lihat Itu Bagian Bawah Perut Kalau Jantan Itu Biasanya Namanya Apa Saya Kurang Paham Ya Itu Dia Lancip Itu Menandakan Kalau Dia Jantan Jantan Bawah Perut Perut Yang Hitam Yang Lancip Kalau Lancip Kalau Masih Usia Muda Gini Itu Bisa Dilihat Itu Jantan Terus Untuk Kalau Kita Melihat Dari Tampak Atas Ini Sama Antara Jantan Betina Sama Nanti Saya Perlihatkan Tampak Dari Atas Nah Itu Ciri Ciri Yang Ibaratnya 98% Menurut Saya Paling Benar Kalau Kita Sulit Bedain Antara Jantan Dan Betinanya Nah Terus Saya Coba Ambilkan Yang Betina Buat Perbandingan Perbedaan Nanti Biar Kalian Paham Nah Untuk Betina Kalian Lihat Bagian Bawah Perutnya Sama Itu Yang Paling Belakang Itu Dia Lebar Tidak Kelihatan Tampak Sama Nanti Nah Itu Kelihatan Bedanya Biasanya Yang Dibawah Perutnya Itu Lebar Terus Warnanya Untuk Biasanya Kurang Pekat Kebanyakan Untuk Acuan Warna Ini Bisa Benar Bisa Juga Salah Tapi Yang Paling Mendekati Paling Benar Itu Bagian Bawah Perut Kalau Yang Betina Pasti Lebar Kalau Yang Jantan Itu Dia Lansip Yang Tahu Namanya Apa Itu Kalian Bisa Komen Di Bawah Kita Sama Sama Belajar Ya Nah Ini Saya Sudah Siapkan Medianya Antara Jantan Betina Nanti Itu Tip dari Saya Untuk Membedakan Jantan Dan Betina Dari Kupi Itu Tadi Nah Buat Teman Teman Kalau Media Yang Kecil Kayak Gini Mungkin Ada Tanya Kenapa Kok Saya Pakai Batuan Kayak Gitu Itu Fungsinya Untuk Rumah Terbaik Ini Nanti Saya Stabilkan Ini Sudah Generasi Ketiganya Nah Ini Tak Perlihatkan Dari Atas Kalian Bisa Lihat Antara Jantan Betina Itu Semuanya Hampir Mirip Ini Tampak Atas Semuanya Hampir Mirip Nah Itu Cara Membedakan Gupi Yang Warnanya Itu Atau Bentuk Nya Hampir Mirip Semua Itu Kalian Bisa Lihat Tadi Seperti Yang Saya Jelaskan Lihat Dari Bagian Samping Biar Tidak Salah Saya Disini Bukan Menggurui Ya Saya Cuma Sharing Buat Teman Teman Kita Saling Belajar Saling Berbagi Bok Kalau Tadi Penjelasan Itu Cara Saya Sendiri Mungkin Cara Setiap Orang Itu Punya Cara Masing Masing Ini Ini Kalau Punya Saya Ini Belum Saya Jual Belikan Ya Belum Saya Jual Masih Saya Kembang In Dulu Bener Bener Stabil Baru Saya Lepas Ini Kalau Menurut Saya Ekor Masih Kurang Sempurna Masih Semua Bapak Itu Sembik Lebih Besar Malah Agak Cenderung Kebanyakan Kayak FR Kayak Gini Ekor Nya Enggak Bisa Sempurna Deltanya Media Cuma Saya Memakai Base Com Ini Untuk Tempat Apa Buraya Ini Pertama Saya Dulu Main Ikan Gaby Pake Ini Media Pertama Kali Saya Gunakan Dulu Nah Terus Untuk Batu Batuan Ini Saya Pake Batu Biasalah Batu Bekas Ayaan Pasir Itu Saya Gunakan Kalau Biasanya Minimal Saya Kasih Satu Itu Untuk Tempat Persembunyian Apa Tempat Persembunyian Tempat Rumah Bakteri Baiknya Kalau Kalian Main Di Tempat Sempit Kayak Gini Yang Pertama Rajin Sifon Terus Yang Kedua Jangan Lupa Pake Prebiotik Nah Kalau Media Sempit Kayak Gini Itu Perkembangan Amonianya Itu Luar Biasa Ya Kalau Kalian Rajin Rajin Sifon Sifon Atau Tidak Kalian Kasih Prebiotik Itu Tidak Masalah Tapi Harus Kalian Rajin Sifon Tapi Kalau Kalian Males Sifon Itu Kalian Bisa Pake Prebiotik Itu Jangka Waktunya Bisa Lebih Lama Seminggu Sekali Kalian Sifon Itu Tidak Masalah Kan Naman Naman Aja Itu Kalau Pengalaman Saya Pribadi Ya Nah Itu Mungkin Sekian Penjelasan Dari Saya Jika Ada Komentar Atau Kritikan Silahkan Komen Nanti Teman Teman Di Bawah Kita Sharing Berbagi Ilmu Ke Teman Teman Semua Jika Kalian Punya Ilmu Jangan Kalian Mendam Kalian Coba Bagi Bagikan Ke Orang Lain Juga Berbulat Baiklah Dengan Ilmu Itu Oke Mungkin Sekian Dulu Update Dari Saya Sampai Jumpa Tindak Video Wassalamualaikum System Sampai Tindak Kori Sampai Variant Sev harmon S Bravo Sampai 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 Sampai